Hai semuanya Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang kembali di channel aku ya teman-teman Nah di video kali ini Aku akan berbagi resep Cara membuat kue basbusa kelapa Dan kue ini Biasanya juga disebut hal gahwa Karena biasanya dimakan Sama gahwa atau kopi pahit Kalau di timur tengah itu Dan cocok juga untuk cemilan sehari-hari Buat keluarga atau anak-anak di rumah Ya teman-teman Dan seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya Jangan lupa dukung terus channel aku Dengan cara klik tombol like dan subscribe Komen juga di bawah Serta aktifkan terus notifikasi loncengnya Agar kalian selalu mengetahui Video terbaru dari aku dan so Buat kalian yang penasaran Ikuti terus videonya dan simak terus Oke teman-teman sekarang kita akan mulai membuatnya ya Sekarang sudah aku siapkan wadah Terima kasih telah menonton 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 Nah ini sudah kita taruh di wadah ya Dan ini ada bunga Bunga kering ya Ini bunga mawar kering Ini khusus untuk hiasan ya teman-teman Untuk hiasan kue-kue sekarang kita taruh satu-satu di atas kue ini ya biar hasilnya terlihat cantik nah seperti ini ya teman-teman nah teman-teman seperti ini hasilnya sangat cantik sekali bukan jadi bentuknya itu seperti bunga ya dan bikinnya juga gampang banget teman-teman bisa coba di rumah buat cemilan sehari-hari atau mungkin teman-teman yang ada di timur tengah bisa coba juga ya buat majikannya minum gahuat nah teman-teman sekarang aku akan mencobanya ya bentuknya sangat cantik sekali sekarang kita coba hmmm rasanya sangat enak banget loh teman-teman jadi rasa kelapanya tuh kerasa banget ya seperti ini hasilnya teksturnya juga benar-benar kerasa ya kelapanya nah buat teman-teman di rumah selamat mencoba ya semoga video aku bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati